Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam Diposat Tutorial Design Gratis Asas Studio.org Saya matikan dan saya kunci, lalu saya membuat layer baru Di sini saya akan mencoba menggunakan Deco Tool Apa itu Deco Tool? Wow, sangat keren! Oke, kita mempunyai semacam ini Dan apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Ini otomatis jika saya kontrol test movie Saya mendapatkan semua tampilan Dan oke, saya menuju ke file publish setting Di sini saya menuju ke flash dan saya memberikan include hidden layer Saya tidak mengaktifkan dan saya klik OK Dan saya menuju ke kontrol test movie Maka saya mendapatkan layer pertama saja Oke, saya kembali ke Deco Tool Di sini kita mempunyai branch angle Kita mempunyai symbol Kita mempunyai flower Oke, seperti itu Fine fill Oke, jika saya menghapus Lalu saya gunakan Deco Tool Dan grid fill Jika saya klik Saya langsung mendapatkan semacam ini Dan saya undo lagi Lalu saya menuju Deco Tool lagi Dan grid fill Dan grid fill Lalu saya memberikan horizon spacing Patron scale Mungkin semacam ini Saya mempunyai semacam ini Dan jika saya undo lagi Dan menuju ke Deco Tool Symmetry Brush Saat saya menggunakan Symmetry Brush Jika saya memberikan klik Maka akan mendapatkan semacam itu Dan di sini ada Reflex Anda bisa mencoba satu-satu Supaya Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan Dan di sini hampir sama dengan Memakai Spray Brush Tool Kita bisa membuat Symbol Oke, saya hapus Dan saya membuat mungkin Tag untuk simbolnya Saya membuat tulisan Ini Oke, seperti itu Dan saya menuju sini Lalu Modify Convert to Symbol Dan Test Oke, saya mempunyai Test pertama Dan saya memberikan Test dua Lalu saya menuju ke Deco Tool lagi Dan Edit Symbol Test dua Jika saya Menuju ke sini Saya sudah mempunyai AS Oke Jika saya menggunakan Rotate Around Saya akan mendapatkan semacam ini Default Save Default Save Maka tidak akan ada simbol Jika saya menonaktifkan default save Maka saya akan mendapatkan AS lagi Dan jika saya reflect Maka akan Hasilnya akan berbeda Jika saya menggunakan Grid Fill Maka saya akan mendapatkan tulisan semacam ini Dan Oke, saya hapus lagi Saya menuju ke Deco Tool Find Saya akan mendapatkan semacam ini Dan Saya otomatis mempunyai AS di sini Oke, saya mempunyai AS Dan Jika saya memilih test Satu Klik Saya mempunyai semacam ini Otomatis dia akan menyambung Dari Yang kosong Jika Anda Rubah Oke, di sini saya sudah mempunyai beberapa Dan jika Anda Memberikan Deco Tool di sini Maka Anda akan Mendapatkan Semacam ini Dia akan menyambung terus Ke ruang Kosong Dan dia akan Berhenti Saat dia Mendapatkan Tumbukan Saat ada Layer yang lain Sepertinya Semacam itu Cara kerjanya Dan jika saya memberikan Di sini Edit lagi Dan tes 2 Saya akan mendapatkan Sesuatu yang berbeda Oke, saya Apas dulu Dan menuju Deco Tool Klik Oke, saya mempunyai semacam ini Dan Tes 2 Tidak muncul Anda bisa menggunakan Warna dan Banyak lagi Animate Pattern Anda langsung Mendapatkan Frame Dan jika Anda Control Tes Movie Dengan Deco Tool Anda langsung bisa membuat Animasi Oke, jika saya Hapus Semua di sini Oke, saya Remove Frame Saya mempunyai Semacam ini Dan Saya Hilangkan juga Lalu saya menggunakan Standarnya Deco Tool Saya menuju ke sini Dan Default Save Default Save Dan Branch Segment Length Frame Step Mungkin 30 Jika saya Klik di sini Saya sudah mempunyai 3 Frame Dan jika saya Klik Tes Movie Saya akan Mendapatkan semacam ini Dan Sangat tidak keren Saya Remove Saya Hilangkan Saya Menggunakan Deco Tool lagi Dan di sini Saya memberikan Satu saja Segmen Length Saya memberikan Mungkin 120 Oke Mungkin 500 Dan Saya Membuat Warna Mungkin Seperti ini Dan Di sini Mungkin Oke Dan Seperti itu Animate Animate Patron Klik Saya akan Mendapatkan Semacam ini Dan Jika saya Memberikan Mungkin 4 Saya Klik Oke Saya Harus Menghapus Dan Saya Klik Di sini Deko Tool Klik Seperti itu Dan Saya Sudah Mempunyai Frame Yang Dibentuk Oleh Flash Terus Dan Terus Dan Terus Dan Jika Kita Putar Tes Movie Maka Kita Akan Mendapatkan Animasi Seperti Yang Sudah Kita Buat Di sini Dengan Deko Tool Kita Tampilan Semacam Ini Disitu Ada Fins Ada Grid Ada Banyak Hal Dan Anda Bisa Membuatnya Seperti Ini Otomatis Akan Ada Group Dan D-Group Dia Langsung Menciptakan Frame Dan Jika Saya Mencukup Control Test Movie Saya Akan Mendapatkan Tampilan Semacam Oke Seperti Itu Dan Silahkan Mencoba Dengan Flash Anda Dan Menggunakan Fasilitas Fasilitas Yang Ada Di Flash Untuk Mengenal Semua Fasilitas Di Flash Dan Pada Tutorial Ini Saya Fokus Membahas Tentang Menggambar Dengan Flash Oke Sampai jumpa Di materi-materi Menggambar Yang lainnya Pastikan Untuk Kunjungi Asas Studio.RG Sampai jumpa Salam Sampai jumpa